Intro Halo Sobat Waras Jumpa lagi dengan Pavel 8.8 Channel Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua Terima kasih teman-teman untuk kesetiaannya Menantikan video-video terbaru dari Pavel 8.8 Channel Semoga tayangan di channel ini bermanfaat Dan bisa menambah wawasan kita semua Amin Kalian semua luar biasa Kita tidak bisa hidup seorang diri di dunia ini Kita tidak bisa hidup dengan kelompok kita saja Atau dengan orang yang satu keyakinan dengan kita saja Tidak bisa Karena kita hidup saling ketergantungan Kita hidup saling membutuhkan satu sama lain Tanpa mereka kita juga tidak bisa Tanpa kita mereka juga tidak bisa Tanpa asing kita juga tidak bisa Asing juga tanpa kita mereka juga tidak bisa Kita saling membutuhkan Inilah hidup anugerah yang Tuhan kasih Jadi jangan ponga jangan sombong Salinglah menghargai walaupun dia beda keyakinan dengan Anda Beda pendapat dengan Anda Oke teman-teman Baru-baru ini saya mendapatkan informasi yang sangat menarik Dari Front Pembela Islam Yang kita tahu Organisasi ini adalah organisasi terlarang di negeri ini Sudah di blacklist Sudah tidak layak dan pantas hidup di negeri ini Tetapi Rupanya mereka ini Masih terus mencari keadilan Atas Enam orang yang Mati konyol Karena mencoba-coba Melawan kepolisian Mereka tidak puas Karena Kepolisian Jelas Menyalahkan mereka Belum lagi Komnas HAM di Indonesia yang Diharap-harapkan bisa membela mereka Eh Malah tidak bisa menolong mereka Akhirnya mereka putus asa Lalu berkata Biarkanlah pengadilan akhirat Yang akan menuntut kalian Wallah Wallah Tetapi Rupanya berubah lagi guys Mereka saat ini Batal Mengadukannya kepada pengadilan akhirat Mungkin mereka juga merasa bahwa Pengadilan akhirat tidak mungkin menolong mereka Karena memang mereka salah Lalu mereka Mulai mengajukan Perkara ini Ke pengadilan internasional Mencari hak asasi Manusia Yang Mereka ingin mencari keadilan Kepada internasional Padahal Kita tahu sendiri selama ini Mereka ini Manusia-manusia yang So-so Anti aseng Tapi Setelah kasus ini Mereka mulai mencari perlindungan kepada asing Ada apa ini Apakah mereka Saat ini sedang dibujuk oleh asing Untuk merong-rong Menghancurkan Bangsa ini Hati-hati Karena beberapa waktu lalu Seorang intelijen Dari Jerman Mengunjungi markas FBI Masih ingat kasus itu? Ini sangat berbahaya guys Mereka Dengan dengarnya sedang Mencari perlindungan Mencari keadilan Dari Internasional Padahal kita tahu selama ini Mereka so-so Anti asing lah Anti kafir lah Mereka bicara keadilan Tetapi perbuatan mereka Tidak adil Bagaimana dengan Segala Kerusuhan Kerusakan Yang mereka perbuat Lalu Saat ini mereka So-so mau cari Keadilan Nah Ini sesuatu yang sangat Kontraditif Sangat-sangat Tidak waras Tidak masuk akal Ya tapi Tidak apa-apa Mereka punya hak Untuk mencari Perlindungan dari asing Karena Mereka tidak dapat Pertolongan dari akhirat Karena mereka tidak dapat Pertolongan dari Mereka Mereka mau carinya Dari orang kafir Kita lihat saja bagaimana Kelanjutan kasisnya guys Tapi Untuk lebih jelas Apa yang sedang mereka kerjakan Saat ini Sekali lagi Saya ajak kita Untuk simak tayangan ini Sampai tuntas Karena ini sangat baik Dan kita akan tahu Berbahayanya manusia-manusia FPI ini Oke Selamat menyaksikan Dan salam waras Ya kembali saya ambil Informasi ini dari SeaWorld.com Batal ke pengadilan Akhirat FPI laporkan Penembakan Laskar Ke pengadilan Internasional Wow Akhirnya Meminta pertolongan Kepada asing Ditulis oleh Jaya Wijaya 20 Januari 2021 Hai Kelasan Sebut selamat Jumpa Di akhirat Pada Komnas HAM Lalu Muanas Alaidit Menjawab Kayak pernah Kesana Hahaha Aduh Cuk juga Emang Hai Kelasan Sudah pernah kesana Atau dalam mimpi lagi ya Entahlah FPI Organisasi ilegal Yang sudah dilarang Kegiatannya Di Indonesia Berencana melaporkan Penembakan Enam Laskarnya Ke pengadilan Internasional Bagi penulis Ini artinya FPI Yang anggotanya Sering Mengkafirkan Semua orang Mulai menyadari Bahwa Di dunia ini Mereka Tidak hidup Sendiri Dan bisa Berbuat Semuanya Lalu mereka Begitu Jumawah Berkata bahwa Persetan Dengan HAM Dan Tai Kucing Dengan HAM Saat Melegalkan Pembunuhan Atas Jamaah Ahmadiyah Kini mereka Melaporkan Kasus Penembakan Enam Laskarnya Ke pengadilan Internasional Atas dasar Pelanggaran HAM Mereka yang dulu Sering Teriak-teriak Anti-asing Kini malah Meminta bantuan Kepada asing Setelah sebelumnya Didatangi oleh Intel Dari Jerman Yang adalah Warga asing Jangan lupa Hal ini Bertepatan pula Dengan gugatan Asing Uni Eropa Yang menggugat Indonesia Soal larangan Ekspor Nikel Wow Ini Pertepatan ini Kemudafikan FPI Ini Membuktikan bahwa Langkah FPI Kali ini Adalah Langkah Panik Padahal Sebelumnya Salah satu Penolakan Mereka Haikal Haikal Hasan Sudah berkata Sorry Padahal Sebelumnya Salah satu Pentolon mereka Haikal Hasan Sudah berkata Sampai jumpa Di pengadilan Akhirat Artinya Secara tidak langsung Mereka juga Tidak yakin Kalau pengadilan Akhirat Akan memenangkan Mereka Akhirnya Mereka Menaruh harapan Pula Menaruh harapan Pada asing Pada Kelompok Yang kebanyakan Sering mereka Sebut kafir Penulis Jadi bertanya-tanya Apakah mereka Sudah Berkonsultasi Dengan Ustadz Abu Somad Kalau Menyukai Drama Korea Yang banyak Diisi Non-Muslim Saja haram Apalagi Menaruh harapan Kepada lembaga Yang banyak Diisi Non-Muslim Kocak Ya Tapi Bagaimanapun Ini Adalah hak Mereka Untuk Melaporkan Kepengadilan Internasional Kadron juga Sudah banyak Menyerukan Hal tersebut Ketika Temuan Komnas HAM Malah berbalik Menyerang mereka Berdasarkan fakta Yang ditemukan Komnas HAM Kejadian Baku tembak Tidak akan terjadi Jika Laskar FPI Tidak menunggu Polisi Dan Laskar FPI Juga Menikmati Adu tembakan Dengan polisi Tersebut Wow Mungkin karena Sambil Adu tembakan Mereka Membayangkan 70 Dia berbeda dari Akan Menyebut Seandainya Mereka mati Atau mungkin 4.900 Seperti kata Ayah Nine Yang terkenal Dengan kalimat Membunuh Atau dibunuh Adalah Kesenangan kami Masya Allah Tapi yang pasti Ini membuktikan Klaim Munarman Bahwa FPI Tidak mempunyai Senjata Adalah Hoaks Dan polisi Menembak Laskar Tidak melanggar HAM Karena sudah Sesuai dengan SOP Walaupun Melaporkan Kepengadilan Internasional Adalah hak Daripada FPI Penulis Penasaran Bagaimana Respon mereka Dan para Pendukungnya Ketika hasil Yang Didapat Nanti Ternyata Sama saja Seperti kita Ketahui Pengadilan Internasional Lebih banyak Mengurusi Kejahatan Perang Dan Genosida Dimana FPI adalah Kelompok Yang Melegalkan Genosida Terhadap Jemaah Ahmadiyah Di Indonesia Dan Menganggap HAM Adalah Taikuchi Pengadilan Internasional Tentu Memiliki Sumber Daya Yang Luar Biasa Untuk Melihat Rekam Jejak FPI Tersebut Mereka Juga Akan Mengetahui Bahwa Banyaknya Anggota FPI Yang Terlibat Kriminal Dan Kasus Terorisme Munormand Dan Bibip Bahkan Pernah Menyatakan Dukungan Terhadap ISIS Yang Dianggap Penjahat Skala Internasional Oleh Dunia Luar Rasanya Dengan Rekam Jejak FPI Dan Hal Hal Di Atas Laporan Kepengadilan Internasional Hanya Upaya FPI Untuk Tetap Diingat Masyarakat Pendukung Mereka Sebagai Pihak Yang Disolimi Pemerintah Penulis Bahkan Meragukan Bahwa Pengadilan Internasional Akan Mendalami Laporan FPI Ini Hatta Satu Satunya Rekam Jejak FPI Yang Mungkin Baik Adalah Pernah Membantu Saat Ada Bencana Alam Tapi Hal Tersebut Tidak Akan Menolong Sama Sekali Karena Soal Membantu Bencana Alam Yakusa Di Jepang Pun Selalu Melakukan Untuk Pencitraan Dan Sebagai Upaya Cuci Tangan Terhadap Kejahatan Kejahatan Yang Mereka Lakukan Jadi Sebenarnya Isu Pentingnya Disini Bukan Soal Laporan Ke Pengadilan Internasional Tapi Apakah Yang Agar FPI Dan Para Pendukung Yang Lakukan Jika Pengadilan Internasional Juga Membiarkan Memberikan Respon Yang Sama Dengan Komnas HAM Apalagi Dengan Kemampuan Mereka Untuk Melihat Kasus FPI Jauh Lebih Hebat Daripada Komnas HAM Jika Laporan Mereka Tetap Mendapatkan Hasil Yang Sama Maka Penulis Setuju Dengan Babe Haikal Hasan Sebaiknya Mereka Berharap Saja Terhadap Pengadilan Akhirat Namun Perlu Diingat Jika Ternyata Pengadilan Akhirat Juga Memberikan Hasil Yang Sama Maka Sudah Tidak Ada Kesempatan Lagi FPI Dan Para Pendukung Untuk Tak Bertobat Karena Sudah Menggunakan Agama Sebagai Alasan Untuk Melakukan Kekerasan Memfitnah Polisi Dan Pemerintah Yang sedang Bertugas Memberikan Rasa aman Terhadap Rakyatnya Begitulah Kura Kura Wow Ini Tulisannya Sangat Mantap Mereka Berkata Bahwa Mereka Anti Ham Ham Tai Kucing Anti Kafir Tapi Ujung-ujungnya Meminta Pertolongan Kepada Kafir Pesannya Bagi Kita Adalah Jangan Merasa Diri Anda Hebat Kita Semua Di Dunia Ini Saling Membutuhkan Jangan Besar Kepala Kalau Anda Menjadi Berhasil Tetapi Mari Jadikan Keberhasilan Anda Untuk Melihat Dan Menolong Orang Lain Karena Satu Saat Anda Juga Akan Susah Dan Orang Yang Susah Itulah Yang Juga Nanti Akan Menolong Anda Kita Saling Membutuhkan Di Negeri Ini Kita Saling Menolong Di Bangsa Ini Kita Saling Mendukung Supaya Kita Maju Bersama Di Indonesia Tercinta Jangan Merasa Hebat Jangan Hidup So Jagoan Seperti Apa Yang Dibuat Oleh FPI Maki Maki Anti Asing Ujung Ujung Minta Petolongan Kepada Asing Sungguh Memalukan Salam Baras Dibuat 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 Dibuat